Terkait audensi anggota Polri, nah ini sekali lagi saya juga ingin menjelaskan terkait dengan pemberhentian dari Pak Indar. Ini keputusan kolektif kolegia dilakukan oleh lima pimpinan pada rapat pimpinan. Jadi kalau selama ini di media beredar seolah-olah itu menjadi keputusan dari Pak Ketua, saya sampai ke Adis ini, itu tidak benar. Saya ikut umut sekarang, karena saya ikut rapat. Dan pemberhentian yang bersangkutan itu murni karena yang bersangkutan itu habis masa jabatannya dan itu sudah kami beritahukan sejak November tahun 2022. Supaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karir di Polri. Jadi, dan yang ramai di media sekarang, kenapa Polri sudah memperpanjang tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal tiga teman-teman wartawan itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen. Bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian. Jadi, kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK. Jadi, sebetulnya tidak harus tiga tahun habis. Tapi kalau menurut kami pimpinan itu pegawai tersebut juga tidak perform, kemudian diduga melakukan pelanggaran, ya kita kembalikan. Tidak harus menunggu habis. Dan beberapa sudah kami lakukan, ya, pengembalian pegawai tanpa harus menunggu berakhirnya masa tugas itu. Ya, sudah pernah kami lakukan. Jadi, nah ini-ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi, putusan untuk memberhentikan Pak Indar dengan hormat dan mengembalikan ke Polri untuk dilakukan pembinaan karir itu adalah putusan pimpinan. Dan sekarang memang Pak Indar sedang, sudah melaporkan ke Dewas. Dan kita tunggu saja Dewas. Kami juga sudah komunikasi dengan Dewas agar segera dilakukan klarifikasi terhadap lima pimpinan dan juga ke Sekjen. Supaya tidak berlalu tarut nanti isu yang nanti berkembang di luar itu. Kami juga berharap persoalan itu segera berakhir. Nanti Dewas yang akan melihat apakah putusan lima pimpinan untuk memberhentikan Pak Indar ini sesuai ketentuan atau tidak biar nanti menjadi keputusan Dewas. Karena sekarang sudah tidak perlu Dewas. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.